Oke guys, kembali lagi bersama Rumah Motor Club Jadi hari ini kita bakal, gue bakal ngerakit motor gue yang satu, yang 250, yang gas gas 250 itu Karena lagi gue bongkar-bongkarin semua, gue rapihin-rapihin Dan hari ini baru beres di chat semua part-partnya Jadi nanti kita bakal ngambil ke tempat chat terus kita pasang-pasangin kita rakit Mungkin yang pertama gue setel velg dulu sih, karena velgnya gue bongkar gue chat lagi Dan gue pake motor yang ini, biasa ini, oh ini mah yang satunya Jadi hari-hari sekarang gue pake ini, karena yang 250 lagi kebongkar Nanti kita liat di belakang rangkanya ada di dalam, coba kita masuk ke dalam Nah jadi ini dia rangkanya, ini gue copot-copotin semua, ini sampe tinggal rangka Terus ini bagian bodi-bodi nih, bodi, jok, radiator semua ada disini Ini bannya juga gue lepas, jadi kemarin abis gue bersih-bersihin semua Gue pretelin, tinggal rangka doang, terus rangkanya gue cuci, gue bersihin lah pokoknya Gue detelin dikit-dikit biar bersihkan Terus USD gue cabut, triple clamp, mono shock, semuanya gue ripen baru lagi Sama velg juga, velg tromol gue ripen baru lagi Nanti abis ini kita ke tukang chat, kita ambil alat-alatnya, terus kita bawa kesini Pokoknya semua sampe blok-blok mesin semua gue chat Nah ini mesinnya nih, jadi blok kiri kanan gue chat, sama tutup headnya juga Jadi posisinya kebongkar semua Kalau mesin gak apa-apa ini mah, cuma dibuka doang blok mesinnya Karena gue pengen ganti warna Warna apa nanti kalian liat saya sendiri Untuk warna mesinnya gue jamin warnanya cakep ini Oke, ini mesin, ini bodi-bodi semua gear Pokoknya, ah kebongkar semua lah Ini nanti pusing pasangnya nih Karena dari kaliper semua tuh, hampir tinggal arm doang cuci Nih arm sama rangka doang yang masih sama Semuanya gue bongkar, gue cabut Oke langsung aja kita ke tukang chatnya Oke, nah jadi ini dia Ini velgnya Gue ripen baru lagi, jadi gue jadiin warna merah Yang tadinya hitam kan Velgnya gue ganti merah Gue ripen merah maksudnya Ini depan belakang Jadi gue copot semua, nanti kita ganti jari-jari baru Ini triple claim-nya Gue chat merah juga Karena kemarin merahnya udah pudar Jadi gue chat Bagusnya sih di anodex kalau triple claim Cuma karena lumayan harganya anodex Jadi ya kita chat biasa aja Tapi hasilnya bagus sih Merah Merah candy Ini velg Ini master arm belakang Pokoknya gue chat semua nih Terus ini semuanya engine guard Nah ini monoshocknya nih Gue suka warnanya anjir Warna monoshocknya nih Oke warna apa gitu Sama pair-pairnya juga semua gue chat monoshocknya Jadi nanti kita ke tukang shock Ketukang velg Masang velg Terus kita ke tukang shock Masang monoshock Sama ini semua Permanya dalam apa deh Ini cover radiator Ini bracket Caliper semua Ini stang juga gue chat merah Merah doff Ini Blok mesinnya balik Ini yang paling gue suka warna ini Blok mesin Anjai Ini Bracket caliper depannya gue chat Mantep anjir Warnanya Gue demun warnanya Nah jadi ini tutup headnya Gue merahin Gue warnain merah candy Terus ini blok mesinnya Cakep kan Ini warna coklat Yosimura Terus Beli paduin sama hitam Hitam dong Backlight anjir Nggak kelihatan Jadi kita pasang dulu blok mesin Terus kita ke Tukang velg Bawa velg Di setel Terus ke Tukang shock juga Pasang monoshock Oke Kita lanjut lagi nanti Nah ini lagi proses Pemasangan pair Velgnya udah gue bawa Tadi ke tukang setel Nanti siang baru beres Soalnya semua gue bongkar Habis ini kita balik Rakit sedikit dulu Sambil nunggu velgnya jadi Soalnya velgnya nggak bisa langsung jadi Agak siangan Oke Akhirnya ini udah Sebagian kekumpul sih Ini monoshock Udah kepasang Nih Warnanya cakep kan Warnanya tabungnya nih Aduh awas lecet Baru kecet Soalnya Warnanya tabungnya yang cakep kan Nah anjir Cuma ini agak terlalu Mudah sih Tadinya gue minta agak gelap sedikit Cuma yang nggak apa-apa lah Pada telanjur Ini monoshock udah kepasang Triple clamp Mudah Tuh Ini blok semua Tinggal pasang Tinggal velg Velg masih di tukang setel Beresnya agak siangan Sebenernya sih Bagusnya kalau bagian triple clamp Kayak gini tuh Bagusnya di anodize sih Karena dia bahannya CNC kan Triple clamp sama tromol Depan belakang tuh Bagusnya di anodize Cuma Kalau anodize tuh Biayanya mahal Dua kali lipat dari Biaya cat biasa kayak gini Jadi ya gue putusin Buat sekarang ya Cat biasa dulu Kita lihat awetnya Sampai kapan Tapi kayaknya ini lumayan lama sih Awetnya Jadi kalau udah mulai-mulai Jelek warnanya baru kita anodize Karena biarpun udah di cat kayak gini Di anodize lagi masih bisa Paling dilunturin lagi warnanya nanti Jadi gitu Karena ya menghemat biaya lah Kalau anodize tuh Kalau dihitung-hitung Semuanya ini ya Velg, tromol, semua triple clamp ya Habis-habis Bisa 1 juta lebih Sampai 2 juta lah Habisnya Kalau ini kemarin gue cuma habis Seberapa ya Pokoknya gak sampai sejuta lah Ini gue Cat semua ini Kalau anodize di atas sejuta Hampir 2 jutaan lah Mungkin 2 jutaan mungkin Atau lebih Kalau ngecat semuanya Jadi ya gitu Demi menghemat budget Jadinya yaudah Gue cat biasa Ini kali-kaliper lagi Master RAM-nya juga gue cat Tadinya gue pengen metallic yang Ininya tutup master RAM-nya Cuma Udah terlanjur yang dock Dikasih finishing-nya Maksudnya gue pengen ini warna Master RAM-nya warna ini Tutupnya warna merah candy tone Cuma metallic Cuma ini udah terlanjur dock Yaudah lah Ini juga Gue pengennya Metallic tadi padahal Dan ini gue Rencana pengen beresin sehari ini Ya kalau beres Sekarang kan Gue mau ngejar buat Nanti acara Bandung Supermoto Day Tanggal 18 hari minggu ini kan Jadi ya kalau keburu Buat hari minggu nanti Kalau enggak ya Udah Terpaksa Enggak bisa pakai Soalnya gue pengen pakai motor ini Ini blok mesinnya Ini warnanya Warna coklat Yoshimura sih Dibilang ini Jadi ini nanti dipaduin sama warna hitam Nah ini untuk tutup rumah kopling-nya Gue kasih warna hitam Anjay Cakep kan Gue kasih warna hitam Biar pas gitu Yang blok kirinya Yang blok kirinya Ini nanti yang Tutup ininya Gue ganti Yang udah pudar Cuma kemarin Lupa dicabut yaudah Tadinya gue mau ganti warna biru Cuma Ah warna biru kan udah ada Motor yang satu Jadi Pengen warna lain Yaudah lah Gue tetap jadi warna Apa tetap pakai warna merah doang Cuma velgnya gue ganti merah Karena sebelumnya Velgnya hitam Kalau hitam terlalu Monoton gitu Motor gue kayak yang enggak berwarna gitu Jadi yaudah velgnya gue kasih merah Promolnya gue merah Oke jadi langsung kita rakit Sedikit-sedikit Sambil nunggu velgnya jadi Sambil nunggu velgnya jadi Sambil nunggu velgnya jadi Oke sekarang kita lanjut lagi Semalam Beresnya semalam sih Dari jam Pokoknya dari gue rakit jam 10 Baru beres tuh jam 11 malam Tapi ya Karena gue cobain videonya Tadi malam tuh Kurang jelas Jadinya yaudah gue putusin Buat lanjutin hari ini Ini jam 3 Udah sore udah terang Jadi biar Lebih keliatan jelas aja Warnanya Kalau jam segini ya kan Kalau malam dia enggak akan keliatan jelas Jadi hasilnya kayak gini Ini udah kepasang semua Cuma baru kepasang kaki-kaki Velg USB sama Monoshock Mesin lah Sama kemalam sekalian Naikin mesin Terus pasang blok kiri kanan Biar nantinya Enggak terlalu Apa Enggak terlalu Buat deteran Part-partnya Makanya gue suruh Langsung naikin mesinnya Jadi kayak gini tampilannya Velg Jadi gue putusin Buat pake warna merah lagi Sebelumnya kan warna hitam maksudnya Sebelumnya velgnya warna hitam Jadi gue putusin sekarang Buat warnain Jadi warna merah Sedangkan tromol Emang bawahnya udah merah Cuma gue repan lagi Biar merahnya lebih Keluar Karena yang sebelumnya Merahnya udah pudar Jadinya kayak gini tampilannya Piringan merah Tromol merah Terus velg merah Yang belakangnya juga sama Velgnya gue kasih Bentar Berisik Yang belakang juga sama Velgnya gue kasih merah Tromolnya juga gue merahin Sama gearnya juga tetap Cuma gearnya ini gak gue cek Karena warnanya masih bagus Terus untuk bagian monoshock Ini gue cuma repan tabungnya aja Eh tabung Ya tabung Sama pernya aja gue repan Jadi warna merah Cuma ini ada lecet-lecet Pemasangan dikit sih Pas pemasangan Yaudah lah gak apa-apa Terus bagian master rem Gue repan juga Belakang Sama depan Ini dia Stang juga Gue repan merah Bagian blok mesin juga Gue repan Kiri kanan Jadi tampilannya Kayak gini hasilnya Cuma ini belum 100% Kepasang semua Pokoknya kemarin Gue copot-copotin semua lah Part-partnya gue rapi-rapihin Yang sekiranya warnanya udah jelek Gue repan lagi Biar Warna baru Hasilnya lebih bagus lagi Lebih rapi lah Entah kenapa Kalo keliatan supreme Gini doang Tuh keliatannya cakep Kayak keliatan gagah Gitu Cuma tetep nanti Gue pake pasang bodi juga Gak mungkin kayak gini kan Untuk warna bodi Gue tetep pake warna hitam Nanti dekalnya Ya hitam Cuma ada merah-merahnya Stripping merahnya Jadi yang gue ganti Warnanya tuh cuma Ya bagian-bagian Triple claim Eh gak diganti sih Triple claim Awalnya merahnya udah pudar Gue cat lagi Biar warnanya lebih Keluar lagi Yang gue ganti warna Itu warna velg doang Yang tadi awalnya hitam Gue ganti jadi warna merah Sekarang Jadi full merah Dan ini dia tampilannya Kalo dari sebelah kanan Ganteng kan Anjir Gue seneng ini warna bloknya Coklat joshimura Dipaduin sama warna hitam Jadi ini misalnya kayak cantik Gatau ini coklat joshimura Atau coklat apa Pokoknya Kata tukang setnya Coklat joshimura Udah gue tau ini Cantik kan warna bloknya Ini gue kasih warna hitam Tapi tulisannya tetep gue kasih merah Eh awalnya tulisannya orange Terus diubah jadi warna merah Ini tampilan dari belakangnya Ini bagian swing arm Bagian rangka Semua cuma gue cuci Terus gue poles sedikit Gue gosok-gosok sedikit lah Biar keluar warna Apa sih Warna aluminiumnya Biar lebih keluar lah Pokoknya kemarin tuh gue full detailing Semua rangkanya Ini Gue full detailing Gue bersih-bersihin sampai dalam-dalam Karena tadinya gue pengen cat rangka ini Gue pengen hitamin Cuma Ribet Harus caput semua Gue swing arm semua Terusnya gue bawa rangkanya ke Tukang cat Makanya yaudah lah Gak usah di cat Gue putusin rangkanya Dibersihin aja Dibersihin sama digosok dikit Biar warna aluminiumnya lebih keluar Tapi kalau kata gue sih Lebih cakep kayak gini sih Ada kesan warna aluminiumnya kan Rangkanya tetap warna asli Gak usah di cat Gimana menurut kalian Cakep kan Jadi nanti kita lanjutin lagi projectnya Kalau udah beres ngok Part-partnya udah beres di cat Sekarang kita biarin gini aja dulu Oke Jadi nanti tunggu aja video selanjutnya Kalau udah beres Pasti gue bikin video like Kayaknya nunggunya agak lama sih Jadi Ya mungkin Gak langsung muncul part 2 nya Pokoknya ditunggu aja lah Nanti videonya ada Oke Jadi mungkin cukup sampai disini aja Nanti kita lanjut lagi See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax